Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi Di depan saya sekarang ada smartwatch terbaru dari Quasped Ini adalah Quasped Tank T2 By the way, untuk video unboxing dari Quasped Tank T2 udah saya upload di video short Jadi kalau kamu pengen tau lebih lengkap apa aja yang ada dalam box dari Quasped Tank T2 Silahkan ditonton aja video short itu Intinya, mereka ngasih paket lengkap dari penjualan Quasped Tank T2 ini Dan mereka juga ngasih pelindung layar gratis Oke, langsung aja kita bahas desain dari smartwatch ini Untuk saya pribadi, saya sangat suka dengan desain yang diberikan oleh Quasped di Quasped Tank T2 ini Sangat kerasa upgrade dari versi yang sebelumnya By the way, material yang digunakan di smartwatch ini menggunakan metal yang berkualitas tinggi Apalagi kalau kamu pegang, kerasa banget kalau smartwatch ini tangguh dan juga kokoh Kalau kamu gak percaya dengan material yang digunakan di smartwatch ini Dia minta dites ekstrim ya, minta dilempar dari ketinggian By the way, ini ketinggiannya kira-kira 5 meter Ke bawah sana 5 meter Jadi, mudah-mudahan sih jamnya gak apa-apa ya Biar reviewnya bisa lanjut Tapi kalau hancur, yaudah Berarti ini military standarnya ternyata bohong Oke, langsung aja kita lempar aja ya Satu, dua, tiga Oke, setelah dijatuhin kurang lebih 5 meter dari atas Ternyata Alhamdulillah jamnya tidak apa-apa No lecet-lecet Tadi cuma lepas bagian buckle-nya aja nih Jadi, ini bisa diakui standar militernya Oke, sekarang kita pengetesan yang kedua Mereka mintanya sih dilindes pakai mobil Tapi kebetulan mobilnya gak ada Jadi, kita lindes aja pakai motor itu Ya, PCX yang bobotnya sih lumayan berat harusnya Apakah smartwatch ini bakal bertahan atau bakal remuk? Oke, kita langsung aja ya Oke, proses lindes udah beres Ini jadi kotor kayak gini Lihat ya Tapi masih aman Padahal saya lindes di Bukan di tanah ya Di tembok Dan ini masih aman-aman aja Mantap Kemudian saya juga suka dengan desain tombol Yang ada di sisi kanan Ini cakep banget Dikasih warna orange Mencolok aja gitu Cocok kan bagi kamu yang suka dengan desain outdoor Tombolnya juga terbuat dari bahan metal Dan kalau kamu pencet-pencet Ini feelnya nyaman banget By the way, kenapa tadi saya berani ngetes ekstrim di smartwatch ini? Ya, karena smartwatch ini udah mendapatkan sertifikasi MIL-STD 810H Standar militer 810H Itu artinya smartwatch ini udah melewati berbagai macam tes-tes ekstrim Seperti udah dites di suhu-suhu yang ekstrim Suhu rendah, suhu tinggi, suhu panas Bahkan dites guncangan Kemudian air garam, air laut, dan yang lain-lain Dan memang terbukti setelah saya coba drop test Lumayan tinggi 5 meter Dan juga saya lindes pakai motor yang lumayan berat Ini masih aman dan juga normal-normal aja Jadi bagi kamu pecinta outdoor yang lumayan ekstrim Cocok banget nih kalau pakai smartwatch ini Selain itu, display yang digunakan di Cospad T2 ini cakep Karena udah menggunakan panel layar AMOLED di layar seluas 1,3 inci Dan kerapatan pikselnya mantep 466 x 466 piksel Jadi kualitas display-nya saya no problem sama sekali Bahkan cenderung puas Dan untuk diameternya, kalau saya ukur ini 46,5 mm Dengan ketebalan 14,5 mm Dan bobotnya lumayan di 71 gram Dan ini penampakan Cospad T2 di pergelangan tangan saya 16 cm Saya nyaman banget menggunakan smartwatch ini Meskipun desainnya tough Tapi untuk strap-nya ini lembut Karena menggunakan bahan rubber Dan untuk strap-nya menggunakan sistem kick-release Di ukuran 22 mm Ini nalai plus menurut saya Karena biasanya untuk smartwatch tough kayak gini Strap-nya suka, susah ya untuk gonta-ganti Tapi disini enggak Gimana dengan UI-nya? Bisa saya katakan saya lumayan puas dengan UI yang mereka berikan Ini pertama kalinya Cospad punya aplikasi sendiri Kita swipe dari atas untuk masuk ke quick setting Dan ini gak kerasa nge-lag sama sekali Kemudian swipe dari bawah ke atas Untuk masuk ke kolom notifikasi Ini tampilan notifikasinya Dan juga tampilan font-nya Kemudian untuk karakter yang ditampilkan Lumayan aja ya Kemudian kalau kita swipe dari kanan Akan masuk ke bagian widget Tampilan widget-nya seperti ini Dan kalau kita swipe dari kiri Akan masuk ke menu Jadi untuk masuk ke menu Tidak perlu pencet-pencet tombol Layarnya kan AMOLED Apakah smartwatch ini punya fitur always on display? Jawabannya punya Kita masuk ke bagian setting Kemudian masuk ke bagian watch face dan juga theme Disini silahkan aktifkan aja Always on display Kemudian pilih Always on display-nya mau seperti apa Disini cuma ada dua tampilan Analog dan juga digital Saya lebih suka yang analog ini sih Jadi kelihatan lebih keren aja Kayak matching aja gitu ya Warna jarumnya Dan juga tombol yang ada di kanan ini Nice Kemudian untuk watch face default-nya seperti apa Mereka menyediakan total 5 watch face default Yang terinstall di smartwatch ini Kalau kamu kurang puas dengan watch face default tersebut Bisa kamu tambahkan melalui aplikasi Cospad Fit Disini sudah ada beberapa kategori Yang sudah mereka siapkan Seperti watch face khusus pointer Disini lumayan banyak Atau kategori-kategori lainnya Yang sesuai dengan minat kamu Dan mode olahraga yang didukung di smartwatch ini Total ada 70 jenis olahraga Udah banyak banget Tapi smartwatch ini belum mendukung GPS tracking Dan untuk fitur kesehatannya Disini ada heart rate monitoring Untuk memonitor detak jantung Ini bisa aktif all day seharian Kemudian ada SPO2 Untuk mengukur kadar oksigen dalam darah Dan sensor ini juga bisa aktif seharian Mantap Kemudian ada blood pressure Sleep tracker untuk melacak kualitas tidur Dan breathing exercise Untuk mengatur pernafasan Biar kembali relax Dan smartwatch ini juga Sudah support bluetooth call Dengan hi-fi audio quality Jadi kualitas suara yang dihasilkan Dari smartwatch ini Lumayan jernih Dan baterai yang ditanamkan oleh mereka Di smartwatch ini adalah 410 mAh Dan saya terkesan Dengan manajemen baterainya Kalau saya menghitung dengan pengalaman menggunakan saya selama 3 hari Smartwatch ini bisa bertahan kurang lebih 2 minggu Oke itu dia review saya di smartwatch Cosped Tank T2 Smartwatch yang menawarkan standar militer Di harga yang lumayan terjangkau Bagi kamu yang nyari smartwatch tangguh Untuk diajak walkout outdoor yang lumayan ekstrim Smartwatch ini bisa jadi pilihan Karena harganya lumayan terjangkau Dan kalau kamu tertarik silahkan kunjungi kolom deskripsi Link pembeliannya sudah saya sediakan disana Mohon maaf apabila ada salah-salah informasi Dalam penyampaian di video review ini Koreksi aja silahkan di kolom komentar Dan Rizal Boji pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!